Dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 pertanyaannya Apa saja dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut Bukankah semua dosa mendatangkan maut dari keras yang ditakari Saya bacakan ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa Yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut Hendaklah dia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut Ada dosa yang mendatangkan maut Tentang itu tidak kukatakan bahwa dia harus berdoa Semua kejahatan adalah dosa Tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut Nah, dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan maut itu apa? Ada macam-macam penafsiran tentang ini Ada yang mengatakan bahwa dosa yang dalam dunia ini dijatuhi hukuman mati Itu adalah dosa yang mendatangkan maut Tapi dosa yang tidak dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di dunia ini Maupun oleh Allah Maka itu bukan dosa yang mendatangkan maut Misalnya, kalau saudara mencuri Habis mencuri sudah di penjara tapi tidak ditembak mati Nah, itu dosa memang dosa Tapi itu dosa yang tidak mendatangkan maut Tapi orang-orang yang bandar narkoba misalnya Ditangkap lalu dieksekusi mati Nah, mereka berdosa Tapi karena dieksekusi mati Maka itu dosa yang mendatangkan maut Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang tidak dihukum mati orangnya Tapi yang mendatangkan maut adalah orangnya dihukum mati Itu satu pandangan demikian sebenarnya Tapi pandangan ini kok rasanya tidak terlalu tepat ya Karena kalau itu pengertiannya Mengapa untuk orang-orang yang dijatuhi hukuman mati Kita tidak perlu mendoakan mereka Ingat, ayat 16 tadi mengatakan bahwa Ada dosa yang mendatangkan maut Tentang itu tidak ku katakan bahwa dia harus berdoa Apa gerangan? Kalau memang itu hanya hukuman mati Kenapa tidak boleh berdoa untuk orang itu? Jadi menurut saya, saudara, penafsiran ini Kelihatannya tidak tepat Pandangan lain mengatakan bahwa Dosa yang mendatangkan maut Itu adalah dosa yang sengaja Sedangkan dosa tidak mendatangkan maut Itu adalah dosa tidak sengaja Tapi saudara, hampir tidak ada dasar yang cukup kuat Untuk mengaitkan dosa yang mendatangkan maut Dengan dosa yang tidak mendatangkan maut ini Dengan dosa sengaja atau tidak sengaja Ada seorang penafsir namanya Howard Marshall Dia mengatakan bahwa dalam perjanjian lama Ada perbedaan tentang dosa yang tidak disadari Atau tidak disengaja Untuk mana disediakan pengampunan Dan dosa yang disengaja Dan untuk dosa itu Tidak disediakan pengampunan Dan yang terakhir ini Hanya bisa ditebus oleh kematian Dari orang berdosa itu Untuk dosa-dosa yang tidak disadari Atau tidak disengaja Itu misalnya Di dalam imamat 4 ayat 2 Katakanlah kepada orang Israel Apabila seseorang tidak dengan sengaja Berbuat dosa Lalu di dalam imamat 4 ayat 3 Yang menunjukkan adanya korban Untuk dosa ini Sehingga dosa itu diampuni Jadi dia bukan dosa yang mendatangkan maut Tapi kalau dosanya itu dilakukan dengan sengaja Ini tidak ada korban menghapus dosa itu Maka dosanya dianggap sebagai Dosa yang mendatangkan maut Tapi ada penasir lain namanya Victor Hamilton Dia tidak setuju dengan pandangan ini Dia mengatakan bahwa Pernyataan bahwa dalam perjanjian lama Hanya dosa-dosa yang tidak disengaja Yang bisa diampuni Juga merupakan sesuatu yang harus dipertanyakan kebenarannya Setelah mengadakan studi yang cermat terhadap ayat-ayat itu Dia menyimpulkan bahwa dalam perjanjian lama Bukan orang yang melakukan dosa sengaja Tapi orang yang tidak bertobat Itulah yang tidak bisa diampuni Itu pandangan kedua Dan karena itu juga maka kelihatannya tidak cukup tepat Nah Lalu pandangan yang benar bagaimana? Saya menerima pandangan yang benar Bahwa dosa yang mendatangkan maut Itu adalah dosa yang memang tidak bisa diampuni Yaitu dosa menghujat roh kudus Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Injil Matius Pasal 12 Ayat 31-32 Sebab itu aku berkata kepadamu Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni Tapi hujat terhadap roh kudus tidak dapat diampuni Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia Dia akan diampuni Tapi jika dia menentang roh kudus Dia tidak akan diampuni Di dunia ini tidak dan di dunia yang akan datang pun tidak Jadi ada dosa Semua dosa memang dosa mendatangkan maut Tapi ada dosa yang tidak diampuni Itu adalah dosa menghujat roh kudus Ini yang disebut sebagai dosa yang mendatangkan maut Sedangkan dosa yang lain itu bisa diampuni Karena itu tidak disebut sebagai dosa yang mendatangkan maut Melainkan dosa yang tidak mendatangkan maut Saya setuju dengan penafsiran ketiga ini Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut Itu dosa biasa Tapi dosa yang mendatangkan maut adalah dosa menghujat roh kudus Terima kasih telah menonton!